Hai dog lovers, di rumah guguk ada 100 lebih guguk, dari yang kecil kayak mini pom sampai yang besar kayak alat ikan malamut. Nah, ternyata di sini ada guguk yang unik. Hari ini kita akan bahas satu jenis guguk yang unik. Penasaran? Nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like and subscribe. Dua guguk ini adalah guguk besar di rumah guguk. Yang satu mountain denis, yang satu lagi alaskan malamut. Kalau dua-duanya dibugabung, jadi apa ya? Jangan lupa like and subscribe. Nah, ini hasilnya. Kenalin, ini Jackie. Jackie adalah anak dari alaskan malamut. Dan, mountain bernis. Kak, Jackie-nya berapa bulan sih? Ini Jackie-nya umur 4 bulan. Kak, pindah main kesana yuk. Ayo. Kok bulunya kayak alaskan malamut ya? Iya, bulunya kayak alaskan malamut, lembut. Tuh, enggak cuma bulunya aja. Kayak katen. Iya. Kayak katen. Bulunya kayak alaskan. Tuh, ekornya juga kayak alasan malamut. Iya, Pak. Malamutnya juga kayak mamahnya. 4 bulan kok udah gede banget sih? Iya, Nicole. Ini kan dia jenisnya ras besar. Jadi, umur 4 bulan tuh udah segede gini. Nanti dia bisa besar lagi kayak kakaknya Berma. Oh, yang ada di kebunku ya? Iya, Nicole. Yang kayak di kebunku. Ini gugupnya galang? Enggak, Kak. Ini doggy-nya sangat friendly. Kalau ke anak kecil kayak Nicole? Dia baik. Coba aja, Nicole, lus-lus. Dia pasti enggak bakal gigit. Oke. Iya kan, enggak gigit kan? Iya. Duduk aja yuk. Oke. Oke. Nah, kalau Jackie ini dia gugup hybrid. Jadi, dia campuran dari alasan malamut sama mountain bernis. Soalnya di Indonesia masih jarang yang punya breed kayak gini. Makanya Nicole, beruntung banget bisa lihat Jackie. Iya, ibu. Beruntung kalau karakternya gimana? Alaskan bernis ini, biarpun dia badannya besar, tapi dia baik banget. Enggak galak sama orang. Terus dia juga jarang gonggong, Nicole. Kalau alaskan malamutnya, pakai melolong. Kalau alaskan bernis, bisa enggak? Enggak bisa, Nicole. Kalau yang melolong itu kan biasanya dia alaskan. Kalau dia kan, kalau Jackie kan dia udah campuran ya. Jadi, dia enggak bisa melolong. Sini deh, coba lihat deh. Lihat mukanya Jackie tuh campuran juga. Tuh, lihat mukanya kayak papa mamanya. Tuh. Kalau guguk ini sama yang lain, galak enggak? Enggak, Nicole. Contohnya aja Berma. Berma kan ada di kebun ko ya. Dia juga gabung sama dogi lain. Kayak alaskan, sama herder, sama bernis. Kalau dog lovers di rumah mau punya guguk ini bisa enggak? Bisa banget, Nicole. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Alaskan beris ini kan dia ras besar. Jadi, dia perlu space tempat yang besar juga. Jadi, biar dia bisa lari-lari, bisa main. Nah, kalau dog lovers mau piara alaskan beris ini. Misalkan di rumahnya ada halaman luas ya. Karena alaskan beris ini kan dia harus lari-lari ya. Harus ada space buat dianya jalan-jalan. Terus, di rumahnya juga punya ventilasi udaranya yang baik. Karena dia kan punya bulu tebal ya. Nanti kalau enggak ada ventilasi udara, dia nanti kepanasan. Kalau kepanasan, dia bisa berkeringat. Nanti kalau enggak kering, dia bisa berjamur. Nicole, mau piara Jackie enggak, Nicole? Mau. Boleh enggak Jackie-nya dibawa pulang? Boleh. Bilang ke mama yuk. Yuk. Nah, untuk dog lovers di rumah, kalau ingin ketemu Jackie sama Berma langsung datang aja. Datang ke rumah guguk ya di Jalan Padalestari nomor 23. Nanti bisa foto-foto ya sama Jackie sama Berma ya. Oh, bisa banget, Nicole. Nanti selain sama Jackie dan Berma, bisa foto-foto sama yang lainnya juga. Selain alaskan Bernice, ada guguk lain enggak yang unik? Ada banyak nanti di episode selanjutnya. Kita akan bahas satu per satu ya. Nah, dog lovers, coba komen di bawah tulis mau dogi apa yang mau dibahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, like and subscribe. Bye. Yuk kamu, kita bilang ke mama yuk. Ayo. Yuk kamu, kita bilang ke mama yuk. Yuk kita bilang ke mama yuk. Yuk kita bilang ke mama yuk Yuk były sambil하겠습니다 Yuk kita bilang ke mama yukowanie. Terima kasih telah menonton